Intro Unisovit adalah satu-satunya negara yang membangun kapal pemecah sebertenaga nuklir. Kapal semacam itu dibutuhkan untuk mencapai wilayah di sepanjang ruti laut utara. Kapal-kapal itu adalah monster laut sejati. Berikut 6 kapal pemecah es Rusia. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 1. The Vistilat Pobedi Sampai saat ini, The Vistilat Pobedi adalah kapal pemecah sebertenaga nuklir terbesar di dunia. Namun, Rusia baru-baru ini membangun dua kapal penjelajah arktik yang lebih besar. Mulai dibangun pada tahun 1989, tetapi tidak dikerjakan hingga tahun 2007 karena kekurangan dana. Kapal ini memiliki haluan berbentuk sendok yang tak biasa. Menjelang Olimpia di musim dingin tahun 2014 di Sochi, kapal ini turut membawa obor Olimpian ke Kutub Utara pada Oktober tahun 2013. Taukah Anda bahwa Rusia memimpin penggunaan kapal pemecah es tenaga atom di dunia untuk mengirim barang ke atik dan wilayah laut beku lainnya? 2. Yamal Pembangunan Yamal direncanakan pada tahun 1986, tetapi baru dioperasikan pada tahun 1993. Nama aslinya adalah Oktober Revolution, tetapi kemudian, setelah pembubaran Uni Soviet, namanya diubah seperti nama Semenanjung di utara jauh Rusia. Yamal dirancang untuk memecahkan estebal berukuran 2,5 sampai 2,9 meter. Kapal ini juga bisa bergerak maju dan mundur. Meski bobotnya mencapai lebih dari 23.000 ton, lajunya dapat mencapai hampir 40 km terjam. Pada tahun 2009, kapal ini ikut dalam misi penyelamatan sekelompok arkeolob dari Severnaya Zemlia. Kapal itu memiliki desain gigi hue yang dicat pada haluan kapal. Kapal ini dilengkapi dengan mesin berdaya 75.000 tenaga kuda yang sangat kuat. Sebagai kapal pemecah es sejenis Arktika, kapal ini adalah kapal pertama yang melakukan pelayaran ke Kutub Utara pada tajun tahun 1990 untuk wisatawan asing. Kini, setidaknya ada 5 kali perjalanan ke Kutub Utara setiap tahun yang biasanya berlangsung selama 2 minggu. Untuk menikmati wisata unik ini, Anda harus merogoh kocek sekitar 25.000 dolar atau sekitar 371,5 juta rupiah. 4. Sibir Arktika sangat sukses sehingga seluruh kelas kapal semacam ini dibangun berdasarkan kapal tersebut. Yang pertama adalah Sibir. Kapal ini beroperasi pada tahun 1977 dan selama 10 tahun menjadi kapal permukaan kedua yang mencapai Kutub Utara. Sibir dinonaktifkan pada tahun 1993. 5. Arktika Penerus Lenin, Arktika menjadi kapal permukaan pertama yang mencapai Kutub Utara pada tahun 1977. Kapal itu juga merupakan kapal pertama yang menghabiskan lebih dari satu tahun di lautan tanpa berlabuh. Selama 33 tahun, Arktika telah menjelajah lebih dari 1 juta mil. Ini berarti 5 kali jarak dari bumi ke bulan. Ia mampu memecahkan balok es setebal 5 meter. Selama beberapa tahun, kapal ini memiliki nama yang berbeda. Pada tahun 1982, setelah Leonid Bresenus wafat, kapal itu dinamai sesuai nama sang pemimpin Soviet. Namun pada tahun 1986, kapal itu kembali dinamai Arktika. 6. Lenin Kapal pemecah es ini adalah kapal bertenaga nuklir pertama di dunia. Dibangun pada tahun 1957, Lenin berlayar 2 tahun kemudian. Kapal itu juga merupakan kapal permukaan pertama yang berlayar lebih jauh ke utara daripada Severnaya Semlea pada tahun 1971. Uni Soviet sangat bangga dengan kapal itu. Kapal pemecah es ini beroperasi selama 30 tahun dan membuka rute di sepanjang pantai utara Rusia. Mesin bertenaga nuklirnya terbukti sangat ofisin. Kini, Lenin telah berubah menjadi museum. Jadi, Anda pun dapat melompat ke atas kapal dan merasakan sensasi berlayar di atas kapal legendaris ini.